Dari yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis Bahwasannya unit ini basic awalnya ini model Euroliner ya teman-teman Euroliner dan untuk Kampilan depannya ini sudah jetliner Tapi kalau untuk spionnya ini memakai Spion JB3 ya Ini LS244 Ini kalau untuk selendangnya Selendangnya juga S-Liner juga pakai Kacanya itu masih asli dengan model juga Cuma kalau yang jetliner Skyliner dia itu ada Ini ya teman-teman ada miring ya Miring ke bawah ya untuk ruangan kaca belakangnya Kalau ini masih posisi yang lurus ya Ini sama juga dengan model yang evolution juga ya Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Dan picet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76 Motor sekelangkong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya Uksa prefer penonton Bustanil Ramdi MP76 Yang Alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami Mudah-mudahan Saudara-saudaraku Selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Pada siang hari ini Di depan saya ini ada unit model jetliner Ini Upgrade-an dari Medan ya Dan basic awalnya unit ini Saya sendiri sudah dapat info dari Yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis Bahwasannya Unit ini basic awalnya ini Model Euroliner ya teman-teman Euroliner Dan untuk Kampilan depannya ini Sudah jetliner Tapi kalau untuk spionnya Ini memakai Spion JB3 ya Ini LS244 Ini kalau untuk Selendangnya Selendangnya juga S-Lino juga pakai Selendang seperti ini Cuma ini Upgrade-an dari Bengkel Medan Apa dari Cipta Karya Atau Car Team Saya juga Belum tahu ya teman-teman ya Cuma alhamdulillah Unit ini sudah Sampai di Body Repair MT76 Dan ini masih Dan ini masih Ciri khas Untuk Nuts Park Bornya Ini model Euroliner Teman-teman ya Ini masih seperti ini Taruh yang jetliner Pastinya Akan ada ruangan Set lampnya Di tengah ya Dan body ini Kondisinya Agak parah ya teman-teman ya Ini sudah Korosi semua Dan pastinya Unit ini Akan kita Kepas dempul Biar Unit ini Kelihatan Untuk Body-body Yang Korosi Kalau Hanya Di Dempul Ulang Pastinya Tidak akan lama ya Untuk unit ini Pecah lagi ya Dan pastinya Unit ini Harus Dikupas dempul Total ya Ini yang bawah juga Sama Ini sudah Mulai Korosi semua Dan termasuk Untuk Nutnya ini Nut bagasinya Ini sudah Tidak sejajar ya Teman-teman Dan sudah Tidak Presisi Ini Jaraknya ya Benarnya Jaraknya itu Sekitar 1 cm ya Sama dengan Nut yang Lambung Dan sepakor Ini tampilan Untuk body Yang sebelah Kiri Dan pastinya Untuk lambungnya Kelihatan dari samping Sudah Gelombang Semua Dan ini Ini untuk Sepakbor Yang Di belakang Ini Ini sama Ini sudah Sudah tidak Ngebentuk Untuk nutnya Ini terlalu Gede ya Teman-teman ya Dan aslinya Ini Jaraknya Seperti ini Ini masih Memakai Sepakbor Yang model Euroliner Dan untuk Yang Silikon kaca Pastinya Akan kita Kupas Total Semua Dan Untuk tampilan Kowal belakangnya Ini Ini sudah Mulai Copor Semua ya Untuk pendumpulannya Dan Silikonnya Dan Termasuk Bagasi Kap mesinnya Ini Ini sudah Tidak sejajar Dan Lampu Ini Sudah pada Pecah Semua Dan Pastinya Akan kita Ganti Ya Teman-teman Kalau Untuk Tampilan Bodinya Ini Hampir Sama Dengan Jetliner Teman-teman Kalau Yang Euroliner Ini Cuma Perbedaannya Kadang Di kaca Kacanya Masih Asli Dengan Model Euroliner Cuma Kalau Yang Jetliner Skyliner Dia Ada Ini Teman-teman Ada Miring 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 Untuk Ruangan Kaca Belakang Kalau Ini Masih Posisi Yang Lurus Ini Sama Juga Dengan Model Evolution Juga Untuk Kaca Euroliner Tapi Kalau Untuk Lampu Pastinya Sama Cuma Perbedaannya Biasanya Di LED Ini Mercedes B Masih Ada Dan Ini Untuk Bagasi Yang Cup Mesin Ini Yang Sebelah Kanan Ini Sudah Tidak Sejajar Dengan Power Dan Pastinya Akan Kita Setel Ulang Semua Untuk Bagasi Bagasinya Dan Cup Mesin Ini Tampilan Tampak Bodi Sebelah Kanan Sudah 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 Mulai Korosi Semua Ini Bungkulnya Sudah Dicopot Bisa Sudah Sama Ini Intinya Kondisinya Parah Ya Teman Teman Sudah Sudah Banyak Bodi Bodi Yang Sudah Korosi Dan Ini Kelihatan Dari Lambung Kanannya Sudah Mulai Keriting Semua Dan Bergelombang Dan Pastinya Ini Kita Bongkar Kalau Misalkan Kita Pakai Lagi Ini Tidak Bisa Karena Lambungnya Sudah Keriting Semua Gelombang Ini MBOH 1526 Yang Basic Awalnya Ini Model Dari Karoseri Rayusentosa Model Yuruliner Dan Yang Terhormat Bapak Haji Indra Lubis Juga Masih Info Ketika Kita Bahwasannya Unit Ini Pernah Upgrade Di Bengkel Medan Untuk Bagasinya Masih Tampak Rapi Ya Teman Teman Ya Karena Kalau Untuk Bodi Yang Kropos Kropos Pastinya Kita Tambal Dan Untuk Handle Berbegasinya Ini Sudah Tidak Fungsi Semua Ya Teman Ya Mastinya Akan Kita Ganti Ini Termasuk Shet Lamp Ya Dan Ini Masih Memakai Tag Yang Akronim Atau Huruf Singkat ALS Dan Logonya Juga Ini Masih Memakai Warna Yang Drag Blue Ya Teman Dan Ini Termasuk Selendangnya Juga Ini Upgraden Dari Bengkel Medan Ini Tampilannya Kalau Untuk Spoiler Nya Itu Ini Asli Dari Jet Winner Ya Teman Teman Ini Ini Untuk Ruangan Foflame Dan Biasanya Disini Ada List Krum Dan Kaca Ini Sudah Pecah Semua Atas Sama Bawah Kalau Untuk Top Pender Ini Asli Dari Model Jet Continer Cuma Kayak Tidak Pas Banget Ya Teman Teman Ya Kalau Unit Ini Memakai Sepion DB3 Dan Pastinya Bagusnya Ini Memakai Sepion Wiki RS Produk RS Kita Kembalikan Ke RS Lagi Ya Teman Teman Biar Tidak Menjadi Upgraden Yang Dibilang Gaduh Gaduh Ya Teman Teman Kalau Misalkan PT Rayu Sentosa Atau Model Karoseri Rayu Sentosa Di Upgrade Menjadi Model Adiputro Kayaknya Kurang Pas Kalau Ini Pastinya Akan Kita Pertahankan Keasliannya Model Dari Jet Liner Karoseri Rayu Sentosa Yang Saya Cintai Teman Teman Ya Karena Saya Juga Pernah Bekerja Di PT Rahayu Sentosa Mudah Mudah PT Rahayu Sentosa Akses Kembali Di Dunia Karoseri Ya Teman Teman Karena Mungkin Banyak Ya Owner Ya Atau Customer Yang Masih Suka Dengan Besutan Dari Karoseri RS Cukup Sekian Review Unit Model Jet Liner Upgraden Dari Bengkel Medan Dan Basic Awalnya Ini Model Euro Liner Dan Alhamdulillah Sekarang Sudah Mau Di On Progress Ya Di MP76 Cuma Belum Bisa Masuk Karena Dpt Factor Sendiri Lagi Memasang Hauning Kenopi Ya Teman Teman Ya Karena Akan Dimajuin Untuk Atapnya Sekitar 3 Meter Ya Kalau Sudah Beres Pastinya Unit Ini Akan Kita Masukin Ke Galur Produksi Bila Mana Ada Salah-salah Kata Salah Ucap Saya Pribadi Mohon Maaf Maaf Karena Saya Sendiri Manusia Biasa Yang Tak Dikut Dari Salah Dan Hilaf Karena Kebenaran Hanya Milik Allah Subhanahu Wata'ala Wabilai Taufik Wadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Motor Sekalangkong Jet Liner Mantap S